Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh konsulimin yang semoga dirahmati Allah kali ini kita akan membahas tentang nasi benarkah nasi anugerah Allah yang terzalimi jadi teman-teman belakang ini kami sering cukup mendengar ada yang tidak mau makan nasi dari sahabat, dari teman pengajian sebenarnya mau makan nasi atau tidak itu urusan pribadi dan ini adalah urusan dunia tapi kalau sudah menyebarkan pemikiran dengan alasan yang mungkin kurang valid tentu bolehlah kita berdiskusi ada juga yang berkeyakinan bahwasannya tidak makan nasi dengan alasan dunia yang katanya bahaya penyebab diabetes nasi nah ini kita perlu diskusi nih ada juga yang berkeyakinan bahwasannya atas dasar agama misalnya nasi itu perlu diganti dengan kurma yang sunnah nasi bahaya sehingga agama melarang makan nasi nah kalau sudah bawa-bawa agama seperti ini kita lebih perlu diskusi lagi yuk diskusi yuk kami para badi sebenarnya sudah banyak tulisannya panjang lebar tentang nasi dan diet baik secara syariat maupun medis ya nanti silahkan lihat di linknya di caption dan baca dari dalil yang kami telah jelaskan jadi kalau secara agama sebenarnya yang disunahkan kita itu makan dan minum sesuai dengan kebiasaan kaumnya dan apa yang mudah serta tersedia di daerah kita atau di negara kita silahkan baca nanti dalilnya dan agar lebih mantap saya akan bacakan penjelasan Ibn Temiah beliau mengatakan dan sunnahnya kita itu hendaknya memakai pakaian dan memakan apa yang mudah tersedia di negaranya atau berada pada kaumnya dan ini tentunya berbeda-beda sesuai dengan keadaan negerinya jadi di Indonesia di zaman ini sekarang ya kita makan nasi dan kita terpapar dengan nasi sejak kecil sebagai makanan pokok tentu disunahkan ya makan nasi begitu sesuai arahan ulama dan tentunya zaman ini ya yang berlaku sekarang bukan di zaman dahulu kala zaman kerajaan atau zaman Nabi Adam begitu dan kalau kita bahas lagi secara bahas Arab ya disebutkan dalam beberapa hadith tentang kur yaitu makanan pokok dan sebagaimana hadithnya misalnya barang siapa yang pagi hari merasa aman sehat tubuhnya dan pada hari itu punya kut nah kut ini adalah makanan pokok maka seolah-olah dunia dikumpulkan baginya dan kalau kita lihat dalam kamus istilah kut yang disebut dalam hadith ini kut adalah yang dimakan oleh manusia dan dia hidup dengannya jadi makanan pokok atau dalam definisi lain kut adalah yang bisa menahan lapar atau mengubati lapar begitu nah makanan pokok jadi yang bisa menahan lapar dan mengubati gejala-gejala yang muncul karena lapar seperti lemas, keringat dingin, yang lain-lain dan makanan pokok setiap orang berbeda-beda sesuai dengan yang tersedia dan menjadi kebiasaan kaumnya serta yang terpapar dalam perutnya sejak kecil misalnya orang Arab badui mereka biasa makan kurma dan makan susu aja mereka kenyang dan mereka gak lapar gak lemas, gak keringat dingin senangkan Indonesia gak bisa makan kurma, makan susu aja masih lapar bahkan nanti muncul keringat dingin bahkan lemas, bahkan tidak semangat ataupun ya gak semangat gitu ya seperti itu demikian juga orang Eropa, orang Syah mereka biasa makan roti gandum dan orang Indonesia pun meskipun sudah makan roti gandum tetap saja tidak kenyang dan mungkin merasa lemas, tidak semangat jadi kutnya orang Indonesia adalah nasi jadi itu secara agama begitu ya nah sekarang kita bahas secara kolokteran banyak pertanyaan yang pertama apa benar ya nasi bikin gemuk jawabannya tentu tidak jadi bukan nasi dan gula yang bikin gemuk ya tetapi kalori yang berlebihan yang masuk dalam tubuh kita coba saja kita lihat ya kalori nasi per piring itu rata-rata cuma 200 kilokalori saja malahan ya kalorinya es krim minuman bomba berbagai macam snack gorengan dan sebagainya itu kalorinya 300-500 kalori ya jadi bukan nasi yang kedua apakah nasi tidak boleh dimakan oleh mereka yang diet menurunkan berat badan jawabannya boleh aja kami sudah buktikan dan kami sudah buat video rekaman panjang lebar kalau saya pribadi menurunkan berat badan ya tanpa pantangan sama sekali bahkan saya masih makan nasi sesuai kebiasaan orang Indonesia yang penting makanannya diatur kombinasi olahraga dan intermittent fasting yang ketiga apa benar makan nasi bikin diabetes dan bikin penyakit sehingga bahaya tentu ini tidak benar ya penyebab penyakit diabetes itu bukan nasi tapi pola hidup yang tidak sehat jadi bukan salahnya nasi bahkan salah satu penyebabnya adalah kombinasi pola hidup yang tidak sehat yang makan berlebihan malas olahraga malas gerak konsumsi tinggi manis yang tinggi dan sebagainya kemudian keempat infonya nasi itu indeks glicemicnya tinggi sehingga bahaya dan bikin cepat lapar jadi tidak disarankan jawabannya memang benar ya indeks glicemicnya tinggi tetapi bukan semata-mata menjadi penyebab penyakit kemudian apabila makan nasi dikombinasikan dengan sayur kemudian ada lauk pauk tinggi serat dan sebagainya ini bisa mengurangi indeks glicemic dari total makanan tersebut dan tidak bikin cepat lapar dan justru ini yang dipraktekan oleh penduduk Indonesia ada nasi sayur lauk pauk serat dan sebagainya dan menjadi program kemenkes dengan program piring makanku ya seperti itu nah terakhir coba kami membuka pikiran sedikit ya kita bahas contoh real ya coba kita ingat ini mohon maaf sekali lagi tukang bangunan ya atau kuli ya kita kenal dengan istilah porsi kuli nasinya menggunung seperti itu kita lihat bagaimana badan mereka apakah gemuk apakah banyak yang sakit apakah mereka bikin cepat capek tidak begitu ya justru mereka badannya bagus rata-rata ya dan kuat ya seperti itu mereka makan nasi segunung ya jadi mindset menyalahkan nasi ya dengan berbagai macam alasan ini tidak tepat begitu ya dan jangan sampai nasi menjadi kamping hitam oleh sebagian oknum ingat sebagian oknum ya atau ada yang berkata gara-gara makan nasi gara-gara makan gula berat badanku naik padahal ya tidak pernah olahraga sama sekali males gerak dan puasa terakhir hormatum tahun lalu seperti itu nah sehingga disaat ada sebagian orang memang ya dalam tanda kutip yang menuduh nasi ya dengan alasan yang tidak tepat menyebabkan diabetes yang menyebabkan gagal diet dan sebagainya dan ini mengingatkan saya dengan ungkapan orang Indonesia sejak dulu yang bekerja keras demi sesuap nasi jadi apakah benar nasi adalah anugerah yang terzolimi semoga tidak semoga video ini bisa memberikan pencerahan dan jangan lupa baca artikel yang kami tulis dengan dalil-dalilnya lihat linknya di caption demikian semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati